Al-Masa'il Al-Arabah Empat perkara yang penting Perkara yang pertama, kita harus belajar terlebih dahulu sebelum kita beramal dan berda'wah Ketika kita sudah belajar, kita harus beramal agar kita berjalan di antara ilmu dan amal secara bersamaan Setelah kita belajar, kemudian kita beramal Kita harus berda'wah di atas ilmu dan amal Perkara yang keempat, kita harus bersabar terhadap ilmu dan juga bersabar dalam beramal, bersabar di dalam berda'wah Ketika kita lakukan hal ini di dunia, insyaAllah kita akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur Dalam hal ini adalah al-4 surat al-Asr Dalil yang menunjukkan empat perkara ini adalah surat al-Asr Apabila anda bertanya kepada siapapun, meskipun itu orang kafir yang anda tanya Yang anda tanya, apakah anda ingin rugi atau keuntung? Pasti jawabannya adalah dia ingin, ingin beruntung Sementara Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam surat al-Asr Bahwa seluruh manusia dalam keadaan merugi Kecuali empat orang yang disebutkan di dalam Allah subhanahu wa ta'ala Empat sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat al-Asr Para ulama membagi sabar menjadi tiga bagian Yang pertama bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai terlaksanakan Seperti bersabar di dalam melaksanakan salat Bersabar di dalam melaksanakan zakat puasa dan seterusnya Yang kedua bersabar dari berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dapat dijauhi Yang ketiga bersabar terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala Seperti sakit dan seterusnya Yang ketiga bersabar di dalam menjalankan